Intro Rapat Kerja Pansus DPRD Sulawesi Selatan Membahas ran perda tentang perubahan Atas perda Provinsi Sulawesi Selatan Domor 5 Tahun 2014 Tentang penyerahan modal pemerintah daerah Rapat kerja yang berlangsung di gedung tower DPRD Sulsel Pada Jumat 6 Januari Dipimpin oleh Ketua Pansus Wahrudin Rangga Dan mengundang jajaran direksi BUMD Seperti Bank Sulsel Bar, Jaskrida Sulsel Citra Indonesia atau Perseroda, Askrida Dan Perusda Agribisnis Sulsel Sementara dari pihak pemerintah Biro Ekbang dan Biro Hukum Setda Pemprov Sulsel Ketua Pansus Wahrudin Rangga mengatakan Awalnya mereka konsultasi ke pihak kemendagri Dalam hal ini Direktur Produksi Hukum Daerah Terkait draft awal ranperda perubahan penyertaan modal Dan dari hasil konsultasi tersebut Ditemukan ada kekeliruan yang tadinya Dilakukan penggabungan beberapa BUMD Ternyata kemendagri sangat tegas Di IPP 54 Tahun 2017 Sangat mengatur dan menekankan Bahwa Pemprov Sulsel hanya punya dua pilihan Apakah Perseroda atau Perumda Politisi Golkar ini menyebut hanya satu BUMD Yang terbentuk Perseroda Yakni Sulsel Citra Indonesia Sementara BUMD lainnya tidak dalam bentuk Perseroda Maupun Perumda Hal inilah yang menjadi prioritas Untuk dilakukan penyelesaian ranperda Terkait penyerahan modal Awal kita melakukan konsultasi Ke Kementerian Dalam Danimu Dalam hal ini dihidup Direktur PHD Produksi Hukum Daerah Jadi terapa awal Dari rancangan perusahaan daerah Mengenai perubahan penyertaan modal Pemerintah Sulsel itu Ternyata ada kekeliruan segini Yang tadinya dilakukan penggabungan Dan beberapa BUMD Ternyata ya Kementerian Dalam Danimu Sangat tegas Di PP54 kalau tidak salah Tahun 2017 Ya betul 2017 Sangat mengatur dan menekankan itu Bahwa Pemerintah Provinsi Pemerintah Daerah itu hanya dua pilihannya Apakah dia berseroda Atau berunda Nah beberapa BUMD yang ada di Sulsel ini kan Masih tidak dalam bentuk perusahaan Terseroda tidak dalam bentuk perundah Baru satu sesuatu Yang berubahan bentuk hukumnya itu kemarin adalah PT.SCE Nah itu yang kemudian menjadi prioritas Untuk dilakukan Apa namanya Penyelesaian Rancangan peraturan daerah Terkait penambahan penyertaan modal Fahrudin menambahkan Pansus menyarankan Agar menggunakan waktu Semaksimal mungkin Agar bisa diselesaikan Satu demi satu Hairudin Fajar TV dan Fajar Radio Melaporkan Terima kasih telah menonton